Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi aplikasi WhatsApp yang tidak bisa menelpon atau mungkin tidak bisa menerima telepon ya teman Nah biasanya ya teman ini terjadi karena WhatsApp kita itu error ya teman Jadi disini apabila kita gunakan untuk menelpon itu malah biasanya menghubungkan terus Atau mungkin apabila ada teman kita yang menelpon WhatsApp kita itu tidak bisa ya teman alias berdering saja ya teman Dan tidak masuk ke WhatsApp kita Nah bagaimana cara mengatasinya disini langsung saja ya teman kita praktekan ya Nah untuk yang cara pertama ini ya teman silahkan teman bisa buka saja pengaturan di HPnya seperti ini Lalu kita cari saja untuk pengaturan aplikasi seperti itu ya Nah disini kita cari saja untuk WhatsApp ya teman kita buka saja untuk pengaturan aplikasi WhatsApp yang ini seperti itu Nah kemudian yang perlu teman lakukan adalah coba cek saja ya untuk perizinan aplikasi WhatsApp ini Disini kita klik saja bagian izin seperti itu Pastikan punya teman-teman itu diizinkan semuanya ya untuk perizinannya Perizinannya terutama itu di bagian telepon ya teman yang ini ini tuh pastikan sudah diizinkan Nah seperti punya saya ini ya teman ini sudah saya izinkan seperti ini Kemudian yang kedua yaitu log panggilan ini juga sama pastikan sudah diizinkan Lalu jangan lupa ya di bagian mikrofon karena untuk mikrofon sendiri kan kita gunakan untuk menelpon ya teman seperti itu ya Nah setelah kita izinkan semuanya seperti ini silahkan teman langsung saja coba ya Apakah sudah bisa atau belum Nah apabila belum lanjut ke cara yang kedua Disini untuk yang cara kedua silahkan teman bisa update saja ya Untuk aplikasi WhatsAppnya itu di Playstore Pastikan sudah menggunakan versi yang terbaru seperti punya saya ini ya Kemudian setelah kita update silahkan teman langsung saja coba restart saja ya untuk HPnya ya Biasanya ini terjadi karena untuk jaringan di HP kita itu error ya teman Jadi ketika kita restart itu akan kembali normal Dan biasanya akan bisa kita gunakan untuk menelpon kembali di WhatsApp seperti itu ya Namun apabila dengan cara tersebut masih error ya teman kita lanjut ke cara yang ketiga Nah disini untuk yang cara ketiga teman-teman itu wajib untuk menghapus data dari aplikasi WhatsApp ini ya Jadi disini kita log out dulu dari WhatsApp Namun sebelum itu pastikan untuk semua chatnya di WhatsApp ini itu sudah tercadangkan ya teman Untuk menyadangkan sendiri silahkan teman-teman bisa klik saja titik yang ada di kanan atas Kita buka saja bagian setelan Lalu disini kita pilih lagi bagian chat Kita pilih yang paling bawah ini ya teman cadangan chat Nah disini pastikan punya teman-teman itu sudah tercadangkan ya teman Baik itu di lokal atau mungkin di Google Drive seperti itu Nah setelah tercadangkan silahkan teman-teman bisa klik saja dan tahan di akun aplikasi WhatsApp Kita pilih info Disini kita pilih bagian penyimpanan ya teman-teman yang ini Nah silahkan teman-teman bisa cek yang hapus data seperti itu ya Nah setelah berhasil untuk menghapus data ya Silahkan teman-teman bisa login kembali di aplikasi WhatsAppnya ya Dengan nomor yang sama biasanya dengan cara tersebut Maka nantinya WhatsApp kita itu akan kembali normal ya teman Dan bisa kita gunakan untuk memanggil atau mungkin menerima panggilan kembali Jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa